Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdu ta'is kabihani puji betang berkoro Alhamdu ta'is kabihani puji betang berkoro iku lillahi tetap kedwe gusti Allah syukran kelawan syukur temenan alana walihi ingatasi piro-piro peparingi gusti Allah wassalatu ta'i tambai rahmat ta'zim wassalamulan rubo keselamatan iku ala sayyidina moga tetap ingatasi gusti kita muhammadin rupanin jeng nabi muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa alihi lan keluarganin jeng nabi muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa alhamdu ta'is kabihani puji betang berkoro po'ing sun fi hi ing dalem kitab syai an ing suwi ci wici min hadis il mauta saking hadis hadisi piro-piro wongkang mati maksudnya hadis yang nerang ni bahkan wa asyro tisa'ati lan piro-piro tondoni kiamat wa asyro tisa'ati lan suwi ci wici minal kalami saking bicoro ala bayani sunnati ingataseh mertelaaken sunnah berkoro sing termasuk sunnah wal bid'ati lan bid'ah wa asyai an lan suwi ci wici minal ahadisi saking piro-piro hadis minal ahadisi saking piro-piro hadis bikos din nasihati kelawan nejo ngarepakan bagus wa ilallah hilang maring gusti Allah al karimi kang moho mulya sobo Allah amudu dawa akan sobo ingsun aku futur nyukupaken sobo ingsun al-ibtihala ing dungu ayyang fa'arupane yintoparing manfaat sobo Allah bihi kelawan kitab napsi ing awak diwi ingsun wa amfali lan piro-piro padan ingsun kepadan ingsun sepodoh-podoh minal juhali nyatani saking piro-piro wongkang budu wa iya jala lan yintop dada akan sobo Allah amali ing amal ingsun dada akan khali son ing murni ikhlas bersih liwajhihi karono zhati Allah al-kari mi kang moho apa wajhihi inna hu temen setuhuni gusti Allah iku jawadun datkan lomang ro'ufun turbanget walaseh utawa asyeh ro'imun turbanget walaseh wahada utai iki iki waktu iku awa nusyuru'i piro-piro waktuni tumandang filmaksudi ing dalem perkoro kang den sejo biaunil maliki kelawan pitulungi zat kang ngeratoni al-ma'budi tur zat kang den sembah bismillahirrohmanirrohim ingsun ngawiti ngaji kelawan nyebut asmani gusti Allah ingkam moho murah ing dalem dunyo turmohu ase ing dalem akhir ro'ufun dikulu syai'in dibalin layu bta daubi bismillahirrohmanirrohim bahwa aptar wabih barang perkoro sing temen beriku kaworati kawiti ngawih bismillah ini ku aptar pedot barokai terputus mulanya kulon jeningan ngarepe nyapo wabih ini ku me iso dihawiti karu bismillah yura'ala iso kuduni dihawiti karu bismillah mojo bismillahirrohmanirrohim buh kuing lakoni apa yang mbahawa edewi ini ku arpe ngaji apa kulon jeningan ini ku arpe budal nyang sawah budal sekolah budal ngaji matla'ah kitab arpe sare arpe misale tenggriku sholat dan sebagainya di awali ngarepe bismillah supaya ini apa supaya ini berkah ini ku lura keputus berkah ini ku buatan pedot yang sing dirini berkah ini apa sing diharani barokaniku ziyadatul khayir filo khayib berkah ini ku tambahan keapian sing sifat ini ku khayib sifat ini ku lura ketera mesti Allah ini ku persifatan rohman murah mesti Allah ini ku berkorong murah wabih wongenek ngelang dunia ini di oleh kamurani mesti Allah sing iman ya oleh sing kafir ya oleh wong sing penggawiani to'at ya oleh sing penggawiani maksiyat ya oleh ini ku sifat rohman kesti Allah mulani wama minda batin filarti ilah lallahi rizkul hawai alam mustaqar hawai mustaqar wabih barang gegermetan ngelang dunia ini orang enak sing tenggriku kok karo kesti Allah dijar ini orang dikai panganan orang dikai yang buatan itu kbw senek rezeki diw diw mulani kulonjenengan kok sampai khawatir khawatir sesu aku makan apa itu berarti kulonjenengan bisa ngeek berni kesti Allah soalnya kabin itu bisa jatai orang mungkin kulonjen dengan ini jatai atau rezeki ini itu kleru jadi bocah yang orang nyambut gaya ini oleh rezeki rezeki ini dilewat karena kesti Allah yang orang tua ini bocah sekolah ini oleh rezeki senajan orang nyambut gaya senajan orang segala duit oleh rezeki di orang tua ini kadang-kadang orang orang dan seterusnya rezeki yang diparen gushti Allah ini lantaran ini macam-macam ini kulonjengan kudupahan arrohim ini murai gushti Allah wala sasya gushti Allah khusus kagini besok-besok wong sing to'at yang gushti Allah yang akhirat jadi arrohim khusus wong sing to'at yang gushti Allah besok yang akhirat kalau kulonjengan wiswan balik yang gushti Allah sebab orang yang gushti terus yang gushti bakal mati kapan waktu ini kulonjengan orang mati isogo sing nom disik sing tuwek nguk kairi isogo tuwek disik sing nguk kairi cacilik bahkan kadang dikudu jisik kare bushti Allah ini enak mulanya sing penting kulonjengan iku kudu cawes cawes siap 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 mati siap siap enak terus siap siap mati berang mulanya wong sing iman ditantang ke Al-Quran kukul inkun tuntuk minun nabilah fataman nawul mauta inkun tums adikin dawa surah muhammad kasih Allah henti kukul inkun tuntuk minun nabilah ne'awak mu bener-bener iman yang gani gusti Allah fataman nawul mauta harpa repoh angen angen yang mati inkun tum sot ik ne'awak mu dipancen tenanan lehmu iman yang gusti Allah iman yang mulanya wong sing iman iku biasa ikh iling yang mati ikh iling yang balik yang gusti Allah sehingga terus cawis cawis awa terus di dandani ngamali terus di api supaya apa saw wayah miku balik gusti Allah di keresak nih iso pejah kan di husnul khot tim luh ini kukar be alhamdulillah shukran ala nawalihi alhamdulillah wabih puji bertang bertara nikuh hak ke diriku gusti Allah kelawan syukur temanan ingat si pepari gusti Allah ini kulan jeningan nilai arep ngitung ngitung nikmati gusti Allah ini warraisa ini kulan jeningan ngitung nikmati gusti Allah nikmati gusti Allah ini w kaya awet kulan jeningan ini tangi sampai balik turum ini ini kaya di ngitung 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 iso ini kadang kadang nonton ini yang kaya kufu ini jelas jelas dengan tiga ini nikmat nikmat latuh suha innal insana lal dalu mun kafar w w warraisa ngitung 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 nikmati gusti Allah latuh suha kaisa w warraisa ngitung ngitung innal insana lal dalu mun kafar yakti satman yang menung suha niku okeh banget anggone kufur marang gusti Allah dholim yuk kufur nikmat nikmat gusti Allah diakui apura menung suha zolim diakui ponda w ngitung nikmat gusti Allah kaisa ngitung nikmat Allah nikmat kaisa 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 nyukuri marang nikmat Allah kan namulani bahasim ashari pertama kali ngarang kitab nikmat yang baik pun muci marang gusti Allah syukur nyaman peparing gusti Allah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadi wa alihi salawat salam muki-muki tan saka terwencuk dan gusti kan nabi muhammadi sallallahu alai wassalam lan keluarkani bapak tu sabachtan iniku sabachtan imba hashim maus bismillah hamdallah syukur nyaman gusti Allah maus salawat bunga salam marang gusti kan nabi muhammad sallallahu alai wassalam lan kiam bay pun ngentiko bahasa kitab 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 sing harap dikarang karung bahasim as'ari ini kitab sing dikarang dianggit diseleh panjen ini pun bahasim as'ari sing kaitan ini itu berikut wanten hadis hadis sing bahas nyanggoni wong wong sing wis itu terus bahas nyanggoni as'ratis sa'ah tondo tondoni kiamat shay'an minal kalam ala bayani sunnati wal bid'ah bicara bahas nyanggoni perkara sing termasuk sunnah kising sing bid'ah nikuh iye disunnah kipo bid'ah nikuh nopo soalnya kadang-kadang ngelonjen dengan ini kadang-kadang nyenteng diyang ini sekarang ini konconi baturin itu kan bid'ah bid'ah dan seterusnya misalnya enak wong yasinan dibid'ah bid'ah ini enak wong sholawatan dibid'ah bid'ah ini enak wong moco doa kuno dibid'ah bid'ah ini ini wonton nah kitab nikih yang dikarang bahas as'ari ini termasuk diantara ini ini bakal jelas ini jelentrek ini apa tojah niki sunnah bid'ah nikuh nopo perkara seng mlebu nanggone sunnah biye perkara seng kelebu nanggone bid'ah iku sing biye wasyai anmin al-ahadis bik'os din nasihah nah ya kuih hadis hadis yang beri kunjelas ini atau sejone ini kaitannya kalian ngarep bagus nasihah di ulang jenengan jadi nasihah ini maknanya ngarep bagus ini nasihah mulanya yang terhentikan adin nasihah aku mau niku ngarep bagus ngarep bagus kulan jenengan minong kau kawulani gusti Allah minong umat gusti kancing nabi minong kulan jenengan nikim makhluk singkudun itu ad ngone gusti Allah dan seterusnya ini nasihah iku gampang sing abad niku nompok ngone nasihat soalnya nompok nanggone nasihat niku kaya kaya iya pahit mungkin diomongi itu biasa rumah rumang yang segera tapi orang orang lempar rumah rumah yang dilakukan ini rumang itu sebenar mulanya kadang diheling ini aku nyok seorang orang 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 tersinggung orang orang padahal orang 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 dia d Fitness jadi orang yang orang dMa artinya apa kekurangan ini aku sangat mengerti orang dia karena kekurangan ini aku sangat mengerti orang dia aku lanjutkan dengan ini emosi emosi ya wa ilallahil karim namutu aku fal ibti ala namung dateng kusti Allah inga ngomong ingsun nyawak nih lanyanyukup nih lindu ngomong nyaman kusti Allah ayang fa'abihi napsi wa amfali minal juhal mugo-mugo ilmu utawa kitab iki nguwai manfaat manfaat yang ngonaku yang ini mbahasim as'ari sing ngarang kitab niki lanyo sepordo-pordo mbahasim as'ari termasuk pulon jenengan sing mojo niki mugo-mugo niki wa ayyaji ala amali khalisan di wajihil karib mugo-mugo dati ngamali mbahasim as'ari sing ikhlas semata karona Allah subhanahu wa ta'ala innahu jawadun urrohim sata menikus di Allah subhanahu wa ta'ala niku that sing loman banget asih banget marang menung sotur lolas banget lah wahala awanusyuruk film maksud bi'awun ilmalikil makbud iki saiki waktu ni tumandan ing dalem sejau ya ku sejau apa sejau ni kitab iki mau rupanya kitab iki mau pingin apa pingin jelas ni nyangko ni hatis-hatis tentang wong sing wismati iki biye soalnya aneh wong sing ntiko jari ni naiyawaidin dungak ni nyangko ni ahli kubur niku dungu ni urra teko enek misalnya wong sing ngomong niku luan jeninkan si arwah nyangko ni makom ini kuburan niku jari ni ora oleh nengenek wong mati misalnya ora oleh vidaan ora oleh dianung di ngomong sing layat misalnya soalnya apa nyusah nyangko ni wong sing mati enek sing ngentikan kata niku niku ngomong niku tradisi dine indonesia enek misalnya tradisi sabare seto niku terus dine dikir vidaan kulgus wene pitong dino terus maten enten petang puluhan enek satusan enek pendaan sewonan dan lain sebagainya niku nge bakal di jelasin niku wala nusyuru fil maksud bi'aunil malikil makbud niki waktune tumandang nyangkone sejoniku kanti petunungi pun gusti Allah subhanahu wa ta'ala pun mungkin manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bi'aunil malikil